Intro Anda kembali bersama kami di Forum Ristian Seperti yang saya sebutkan sebelum jeda tadi Bergabung secara virtual juga Pak Deddy Mizwar Selamat malam Pak Deddy Selamat malam Ini ada beberapa film yang kita nikmati Turunkan tanganmu general Tapi Pak Deddy Pak Deddy ini main film Saya gak tau gitu ya Sebagai generasi sekarang saya hanya bisa trace di internet Lihat di open source seperti Youtube gitu ya Ternyata Pak Deddy ini main film Sejak masih kecil dan TV-nya Masih hitam putih Jadi kalau saya tanya film itu apa sih Pak Deddy Maknanya buat seorang Deddy Mizwar Ya banyak hal ya Kepentingannya apa dulu Seperti film juga bisa Jadikan satu media propaganda Baitu negara Bikin hoppok segala macet Jadi tergantung kebutuhannya apa Alat ekspresi bagi individu juga gak ada masalah Tapi yang jelas adalah Menyampaikan sebuah gagasan Apakah itu dokumenter Apakah itu film Feature film Dan lain sebagainya Saya kira Menyampaikan pikiran dan gagasan Tergantung Tujuannya apa Gagasannya apa Bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan Tertentu Bahkan Film menurut saya Menjadi sebuah Hal yang sangat strategis Menjadi satu Alat untuk Diplomasi kebudayaan Bagi semua negara Misalkan Saya pernah ditawari Sebuah film Konvensi Asia Afrika Tahun 1955 Tapi yang bikin Cina Bukan Indonesia Kenapa Cina yang bikin Untuk kepentingan Cina Bagaimana Peranan Cina Waktu itu Konvensi Asia Afrika Dan itu saya ditawarkan Dengan budgetnya Luar biasa Unlimited Sutradaranya Seorang Kolonel Dan semua Shooting 98% Ada di Cina Bandung Semuanya Direplikasi Hanya 2% Ada di Istana Bogor Ya kepentingan Perpekannya Gak pernah ada film Yang di bioskop Tapi itu berupa Ya Waktu itu masih VCD Desebarkan ke berbagai dunia Pemain-pemainnya dari Seluruh Beserta Konvensi Asia Afrika Kota itu Negara Indikal semuanya Jadi Memang untuk kepentingan Propaganda negara Tergantung Seperti apa Kita menggunakan Seperti apa film Itu media Kalau untuk seorang Deddy Mizwar sendiri Apa Pak Deddy Ya saya Menyampaikan gagasan Gagasan Menyampaikan sebuah Pemikiran Pemikiran Baik itu yang Sifat Daya kritis kita Tersituasi Maupun Pemikiran-pemikiran Yang Sifat Tindakan Tindakan Itu Tindakan Syukurlah audio visualnya baik. Saya ke Mas Romy. Mas Romy, ini yang masuk di ALS-nya banyak sekali dong filmnya ya. Apalagi sekarang saya tadi buka dengan konteks bahwa saat ini kita tidak hanya harus ke bioskop yang masih diri ya. Tapi juga di OTT, over the top, kita bisa nikmati juga banyak sekali hasil karya sinias di tanah air. Secara kuantitif, secara kualitatif, bagaimana dengan film kita? Ya, di pandemi yang kurang lebih dua tahunan ini, rupanya film yang disensor LSF itu justru meningkat kuantitasnya. Tahun 2020, yang disensor itu sekitar 39.623 judul. Judulnya, jangan bayangkan film yang layar lebar semua ya. Judul ini artinya ada iklan yang 15 detik, ada iklan yang 30 detik, sampai film yang satu setengah jam lebih. Nah, itu tahun 2020. Tahun 2021, itu totalnya 40.640, jadi meningkat. Dan 39.000 yang tahun 2020 itu meningkat dari 37.000 sekian dari tahun 2019-nya. Artinya tren kuantitasnya meningkat. Dan mayoritas memang di TV tayangnya. Karena kan LSF ini mencensor film untuk TV, bioskop, kami menyebutnya penyewaan dan penjualan itu, yang DVD-DVD itu, dan jaringan informatika. Nah, ini pertemangannya. Jaringan informatika itu berarti termasuk over the top ya? Maaf, internet dan segala macam. Itu masuk di kluster itu. Karena memang pada kenyataannya, baik yang tayang di OTT yang berbayar itu maupun yang tidak berbayar, itu ada yang menyensorkan. Nah, ini menarik perkembangannya. Tahun 2020 itu sekitar 599 yang menyensorkan untuk tayang di jaringan informatika. Tahun 2021 itu sekitar 900-an. Meningkat hampir 100%. Masa pandemi tetap kreatif ya? Justru pandemi malah meningkat. Kenapa? Karena begini, TV itu yang selama kemarin mengandalkan in-house, kemudian juga on the spot dia program. Kan nggak bisa ke lapangan. Tapi slot jamnya harus diisi. Diisi apa? Akhirnya dia cari-cari lah ini filmnya Riri yang lama, atau sinetron lama, atau program yang lama. Sehingga ketika mau tayang, dia harus sensorkan. Nah, inilah yang membuat angka sensor di LSF itu meningkat jumlahnya. Tapi kalau boleh jujur, tadi dari kuantitas ya. Kalau dari sisi kualitatif, saya melihat perkembangan yang ada di film Indonesia, khususnya film nasional. Itu sebenarnya sangat pesat perkembangannya. Mulai dari alur cerita, kemudian penggarapan, acting terutama jelas ya, atau aktifnya kan juga itu sudah mumpuni juga lah. Nah, memang itu sudah meningkat. Tapi kalau dari sisi grafis dan lain-lain, ini kan soal kecanggihan alat ya, kita memang harus menyesuaikan. Tapi kalau mau deket-deket dengan alat-alat. Kalau soal kreatifitas, ranahnya kreatifitas. Kreatifitas kita sangat kreatif. Film-film kita kreatif kok. Bahkan lebih bagusan film horor kita ketimbang film horor luar negeri loh. Ini jujur kita lihat ya. Terlepas dari masyarakat ini ada yang suka horor atau enggak. Tapi faktanya begitu. Antrinya panjang loh. Kemarin yang beberapa film horor juga cukup tinggi kan. Joko Anwar punya itu juga kategori itu sebenarnya. Meskipun ada yang mengatakan ada thrillernya, ada horornya Adam. Tapi itu masyarakat suka gitu. Dan masyarakat Indonesia menonton film itu. Jadi dari genre yang remaja lah, percintaan dan lain-lain. Kemudian horror, kemudian aksi. Nah ini aksi yang memang agak kurang nih. Karena enggak tahu kenapa ya. Mungkin artis-artisnya seperti Mas Iko Wais mungkin di Hollywood bikin filmnya. Mungkin saja. Bisa jadi itu jawabannya. Kalau soal kenapa enggak fokus nanti Riri yang bisa jawab. Kenapa enggak fokus action nih misalnya yang porsi ini gitu. Nah ini dari sisi kualitas saya bisa mengatakan dari yang disensor oleh LSF itu meningkat tuh. Alurnya oke. Enggak jauh-jauh dari Korea punya lah alurnya itu gitu ya. Nah ini dari sisi kualitas dan kualitas Christian. Oke dari keduanya secara jumlah meningkat juga tadi soal kualitas meningkat. Saya mau minta Mas Rizan untuk cerita. Saat ini kan tentu karena ada over the top gitu ya berbagai platform digital. Semuanya orang Indonesia tuh enggak hanya nonton film Indonesia mungkin. Tapi juga nonton di banyak negara. Mungkin platform digital seperti Netflix kemudian membuka peluang kami nonton film dari Turki, dari Korea, dari Amerika Latin, dari banyak negara mas. Jadi saingannya enggak hanya antar sesama film Indonesia tapi dengan film luar negeri. Kalau dibandingkan dengan mereka bagaimana kualitasnya. Tapi jangan dijawab dulu saya harus jeda. Usia jeda saya akan minta Mas Rizan untuk cerita dari perspektifnya soal ini. Sesaat lagi di Forum Christian. Sampai jumpa di video selanjutnya.